Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Ombris Official Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh Lakon Story Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini Sebuah kisah yang berjudul Istana Gaib Alas Burwo Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya Tekan dulu tombol like video ini Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini Nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya Nanti silahkan saja kunjungi linknya Yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi Dan seperti apa untuk kisah kali ini Langsung saja kita masuk ke ceritanya Istana Gaib Alas Burwo Jangan menoleh ketika mendengar suara panggilan Jangan mencari sumber keramaian yang terdengar beriringan Jangan berhenti di tengah-tengah jalan hutan Jangan masuk hutan terlarang Dan tetap menunduklah jika dari arah hutan Kalian melihat ada orang yang sedang melambekan tangan Mungkin itu hanya sebagian kecil pantangan yang wajib kita patuhi Ketika kita berkunjung ke Alas Burwo Dan tidak hanya itu Berberilaku sopan serta menghormati adat dan tradisi Sepertinya menjadi kunci jika kita ingin selamat ketika berkunjung ke Alas Yang tepat berada di ujung pulau Jawa ini Namun apa jadinya jika kita kesana dengan tujuan yang lain Cerita ini datang dari berbagai narasumber Kisah tentang perjalanan seorang laki-laki parubaya Yang mencoba masuk ke dalam sisi lain Alas Burwo Meski semuanya tidak berakhir dengan baik Mungkin cerita ini bisa menjadi pelajaran bahwasannya Kita hidup di dunia ini benar-benar berdampingan Dengan makhluk tidak kasat mata Dan Alas Burwo adalah istana mereka Mbak Kasman pernah masuk Alas Burwo dan tidak pernah kembali keluar Kasman itu orang kurang waras Yai Kasman sepertinya jelmaan gendru Tubuh Kasman tidak ke Alas Burwo Tapi rohnya saja yang kesana Kasman sekarang sudah tidak di kampung ini lagi mas Ada yang bilang dia sedang berjalan jadi musafir Pak Kasman sekarang masih ada di Alas Burwo Kata bapak, Mbak Kasman itu orang sakti Cerita tentang perjalanan Kasman ke Alas Burwo Sudah menjadi rahasia umum di tempat ini Semua nama dan waktu dalam cerita ini disamarkan Untuk memudahkan memahami alur cerita Suara klakson bis terdengar nyaring menandakan Jika siang itu bis yang ditumpangi Kasman sampai di salah satu terminal Yang ada di Banyuwangi, Jawa Timur Mendengar hal itu Kasman yang sebelumnya tertidur Karena perjalanan yang ditempu memang cukup jauh Akhirnya terbangun dengan matanya yang sebenarnya masih berat untuk dibuka Akhirnya sampai juga Ucap Kasman dengan perasaan yang cukup lega Singkat cerita setelah semua barang bawaannya sudah dipastikan Tidak ada yang tertinggal Dengan perlahan Kasman pun turun dari bis tersebut Dengan pandangannya yang menolek kesana kemari Karena sepertinya dia masih tidak tahu selanjutnya dia harus naik kendaraan apa Untuk menuju tempat tujuan Di terminal tersebut akhirnya Kasman duduk diam Sambil sedikit melemaskan ototnya Dengan tangannya yang sesekali melihat ke arah jam tangan yang waktu itu Sudah menunjukkan pukul setengah tiga siang Terus kemana ya aku ini? Pikir Kasman dengan melihat ke arah setiap sudut terminal bis Yang waktu itu bisa dikatakan cukup sepi Namun untungnya beberapa lama setelah itu Kasman dihampiri oleh seseorang Karena sepertinya orang tersebut mengetahui jika Kasman sedang kebingungan Mau kemana pak? Eh mau ke alas purwo pak Jawab Kasman terbata-bata Mendengar ucapan Kasman orang tersebut terlihat terkejut Dan seketika duduk di samping Kasman Dengan kembali mengobrol dengan nada suara yang sedikit dipelankan Bapak dari mana? Kalau mau ke alas purwo Tidak ada angkutan umum yang sampai ke sana pak Terang orang tersebut menjelaskan Loh Terus bagaimana pak? Kalau bapak mau Saya bisa mengantar bapak Jawab orang tersebut jelas Meskipun tatapan matanya masih sedikit keheranan dengan Kasman Loh Iya Saya mau diantar pak Bapak ini apakah tukang ojek? Tanya Kasman menambahkan Iya pak Bener Saya tukang ojek Nama saya Sardi Oh iya Kalau bapak ke sana Ongkosnya agak mahal Gimana pak? Tidak masalah kalau soal ongkos pak Yang penting bapak pernah ke sana Atau gak gitu Minimal bapak paham jalan ke sana Terang Kasman menjelaskan Saya dulu pernah ngantar tamu sih ke sana Tapi cuma sampai pos depan saja pak Gak sampai masuk jauh ke dalam Di daerah sini Alas purwo terkenal wingit pak Jadi tidak semua orang mau masuk ke area alas purwo Kalau sudah malam hari Ucap Sardi jelas dengan draut wajahnya yang memang terlihat cukup ketakutan Jika membahas nama alas purwo tersebut Singkat cerita setelah mengobrol ke sana kemari seputar alas purwo Akhirnya Kasman pun setuju Untuk diantar oleh Sardi yang ternyata Sardi adalah tukang ojek yang biasanya Memang mangkal di daerah terminal tersebut Di situ tentu saja Kasman memperkenalkan dirinya Dan sedikit mengutarakan niatnya kepada Sardi Bahwasannya dia berkunjung ke alas purwo dengan tujuan untuk mencari ketenangan batin Dan singkat cerita sekitar pukul 3 sore lewat 15 menit Kasman dan Sardi pun meninggalkan terminal tersebut Dengan menggunakan sepeda motor yang memang sudah sedari tadi disiapkannya Pukul 4 sore Sepanjang perjalanan tentu saja Sardi mengajak Kasman untuk mengobrol Sembari bertanya lebih jauh tentang apa tujuan Kasman mengunjungi tempat tersebut Ada acara apa ini pak? Kok perginya ke alas purwo? Tanya Sardi keras karena saat itu suara kenal pot motor Sardi Memang cukup terdengar mengganggu Tidak apa-apa pak Saya ingin menenangkan diri saja Ucap Kasman dengan nada bicara yang sepertinya terdengar kurang mengenakan Mendengar ucapan Kasman yang terdengar pasrah seolah sedang banyak masalah Sardi pun mencoba bercerita tentang alas purwo Yang menurut Sardi alas purwo bukanlah tujuan yang tepat jika dikunjungi dalam keadaan susah Sudah pernah ke alas purwo pak? Kenapa kau kesana? Kau tidak ke tempat lain saja? Tanya Sardi jelas Dan anehnya bukannya menjawab pertanyaan Sardi Waktu itu Kasman hanya diam sambil terus melihat ke arah jalanan Dengan tatapan matanya yang terlihat kosong Mengetahui semua itu pikiran Sardi semakin tidak enak Dan terus menceritakan seputar alas purwo Dengan harapan bisa menjadi bahan pertimbangan Kasman Alas purwo itu bukan tempat sembarangan pak Disana banyak pantangannya Banyak juga larangannya Banyak kok orang kesana dengan tujuan lain Tapi semuanya tidak berakhir baik Kalau bapak kesana tujuannya berwisata atau sekedar berjalan-jalan Tidak masalah Wang memang tempatnya bagus Tapi kalau kesana dengan tujuan lain Mending jangan deh pak Disana bukan tempat sembarangan Yang tinggal disana bukan sekedar dedemit Tapi rajanya dedemit Orang yang maksa masuk ke dalam area hutan belum tentu bisa kembali Misal Tau bisa kembali Kalau gak linglung ya edan Terang Sardi menjelaskan Dan lagi-lagi ucapan Sardi seolah tidak dihiraukan oleh Kasman Dengan Kasman yang hanya terlihat diam di sepanjang Sardi menjelaskan Mendengar ucapan Sardi yang seolah tidak dihiraukan Akhirnya Sardi pun memilih diam dengan terus memacu kendaraannya Agar lebih kencang Karena Sardi pun tahu Jika tidak cepat Bisa-bisa nanti sampai kawasan Alas Purwo sudah larut malam Dan puncaknya waktupun berjalan begitu saja Tepat sekitar pukul 8 malam Sardi dan Kasman pun mulai memasuki kawasan Alas Purwo Sesampainya di kawasan Alas Purwo tentu saja Sardi menghentikan laju motornya Karena dia pun tahu Disana tidak ada apapun selain hutan belantara Meski ada beberapa goa, candi, dan beberapa tempat wisata Sardi memilih untuk berhenti karena waktu itu Bukanlah di siang hari Melainkan sudah malam hari Yang semakin berbahaya dengan keadaan jalan Yang sudah sangat gelap gulita Ini sudah masuk kawasan Alas Purwo pak Bapak mau diantar sampai mana? Ke gua saja pak Apa ke pura? Kalau enggak gitu Minta tolong antar sampai ke area tengah dari hutan ini bisa pak? Jawab Kasman tegas Waduh Kalau kesana saya enggak berani pak Ini sudah malam Nanti saya kembalinya sendirian Uang ojeknya saya tambahi 3 kali lipat pak Saud Kasman meyakinkan Mendengar hal itu Sardi pun seketika dia memikirkan keadaan Yang waktu itu sedang dia alami Disitu Sardi harus masuk ke kawasan Alas Purwo pada malam hari Yang tentu saja hal itu jarang sekali dilakukan oleh banyak orang Di sisi lain Sardi memikirkan tawaran yang menggiurkan dari Kasman Dengan sejumlah uang yang sebenarnya memang sedang Sardi butuhkan Dan puncaknya Entah apa yang ada di pikiran Sardi malam itu Dengan tenang Dia pun menyetujui permintaan Kasman Ya sudah saya antar sampai tengah-tengah hutan ini Tapi bapak harus menurut sama saya ya pak Menurut bagaimana itu? Tanya Kasman bingung Nanti waktu di jalan Kalau ada suara aneh seperti suara panggilan Suara meminta pertolongan Jangan dihiraukan Apalagi ditoleh ya pak Terus kalau bapak misalnya lihat ada orang atau ada apapun Sudah diamkan saja Jangan digubris Ucap Sardi menjelaskan dengan perasaan yang kembali dimantapkan Singkat cerita setelah kembali mengobrol dan melakukan kesepakatan Akhirnya Sardi dan Kasman pun melanjutkan perjalanannya Untuk semakin masuk ke kawasan Alas Burwo Dengan diiringi kabut yang waktu itu terlihat turun dengan perlahan Sepanjang perjalanan tentu saja keadaan Alas Burwo benar-benar sudah sangat gelap gulita Tidak ada satupun penerangan yang terlihat menyala Dengan hanya lebatnya hutanlah yang ada di setiap sudutnya Mengetahui hal itu tatapan Sardi hanya terfokus dengan lampu motornya Dengan tidak sekalipun berani Walau hanya untuk menoleh ke kanan dan ke kiri saja Dan puncaknya Semua cerita tentang Alas Burwo ternyata bukanlah sebuah isapan jempol belakang Masih belum lama Sardi memacu motornya Tiba-tiba Sardi mendengar suara dengan sangat jelas Ada suara gamelan dan keramaian Yang jika didengar dengan lebih teliti lagi Sumber suara tersebut sepertinya sebuah pertunjukan wayang kulit Mendengar semua itu perasaan Sardi seketika terkejut Tubuhnya bergetar dengan tangannya yang terlihat semakin erat menggenggam gas motornya Loh kok ada suara pertunjukan wayang kulit ya pak Ucap Kasman dengan kepalanya yang menoleh ke sana dan kemari Sudah pak Diam saja Bentak Sardi dengan nada suara yang terdengar lebih keras dari sebelumnya Karena sepertinya Sardi mulai merasakan jika keputusan masuk ke dalam Alas Burwo malam itu Adalah keputusan yang salah Ya Allah Perasaanku kok jadi gak enak ya Mbah permisi Anak cucunya nupang lewat Ucap Sardi dalam hati dengan tubuhnya yang semakin gemetar tidak berhenti Dan tidak berhenti disitu saja Setelah suara keramaian tersebut berlantar dengar menjauh Sardi dikagetkan dengan ucapan Kasman yang kembali mengejutkan Pak Ada suara orang memanggil nama saya Ucap Kasman polos dengan kepalanya yang kembali menoleh ke sana dan kemari Untuk mencari sumber suara yang didengar sedang memanggil namanya tersebut Mendengar ucapan Kasman Sardi pun hanya diam dengan tidak mau lagi memperdulikan semua keluhan Kasman Suara panggilan, suara tangisan dan suara keramaian Malam itu benar-benar didengarkan oleh Kasman Hal itu dikuatkan dengan semua ucapan Kasman yang terus saja mengatakan Jikalau malam itu dari arah hutan Dia mendengar suara panggilan Suara teriakan hingga suara orang meminta pertolongan Dan dengan terus menatap ke arah jalanan Malam itu Sardi terus memaju motornya Dengan perasaan yang sepertinya sudah tidak bisa lagi jika harus kembali diceritakan Hingga akhirnya belum sampai Kasman dan Sardi di tempat tujuannya Pundak Sardi tiba-tiba ditepuk oleh Kasman Menandakan jika Kasman malam itu ingin berhenti dan turun dari motor Sardi Pak Saya turun disini saja Ucap Kasman tiba-tiba Mendengar hal itu Sardi pun seketika terkejut Dengan ucapan Kasman yang memang cukup mengherankan Loh maksudnya bagaimana pak? Tanya Sardi kaget karena saat itu Sardi pun tahu mereka masih cukup jauh dengan tujuan Iya disini saja Ucap Kasman mantap Karena Sardi menganggap jika Kasman adalah penumpang yang harus tetap dilayani Akhirnya Sardi pun menghentikan laju motornya Namun tidak sekalipun mematikan mesinnya Agar cahaya lampu kendaraannya masih bisa menerangi jalanan yang ada di depannya Dan disitulah Akhirnya Kasman benar-benar turun dari kendaraan Sardi Dengan raut wajah yang terlihat cukup tenang Tidak berhenti disitu saja Setelah Kasman merokok kantongnya untuk mengambil uang Kasman menitipkan pesan kepada Sardi Untuk kembali dijemput beberapa hari lagi Tiga hari lagi bapak bisa jemput saya disini lagi pak Saya tunggu di arah pura Ucap Kasman dengan mengeluarkan sejumlah uang dari kantong celananya Oh iya pak Jawab Sardi jelas Dengan seketika ia memutar kendaraannya Dengan pikirannya yang sudah kemana-mana Di dalam hati Sardi dia terus memikirkan siapa sebenarnya Kasman Dan apa yang akan dilakukan di dalam gelapnya alas burwa tersebut Orang itu mau ngapain ya disana Masa sih dia orang yang sedang ada masalah Dan ingin mencari ketenangan Tapi kalau ingin tenang kok kesana sih Halah dia sepertinya orang yang mau cari ilmu deh Gak mungkin dia kesini gak ada maksud yang lain Pikir Sardi Dengan memacu motornya kembali pulang Sambil mulai meyakini jika semua omongan orang tentang alas burwa Ternyata bukanlah sebuah kebohongan Setelah kebergian Sardi Kasman pun melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki Menyusuri jalanan yang menuju ke arah tengah hutan tersebut Sumber cahaya Kasman malam itu adalah senter kecil Yang sepertinya sudah disiapkan dari rumah Beberapa narasumber mengatakan jika malam itu Kasman langsung berjalan ke arah dalam hutan Menjauhi jalanan dengan tidak membawa satupun alat penerangan Dan singkat cerita setelah cukup lama berjalan Tiba-tiba Kasman kembali mendengar suara keramaian Yang sepertinya sudah pernah dia dengar sebelumnya Benar sekali Suara keramaian tersebut seperti suara banyak orang yang sedang menonton sebuah pertunjukan Disitu entah apa yang ada di pikiran Kasman Dengan mantap dia tiba-tiba keluar dari jalanan utama Dan masuk ke dalam hutan dengan mengikuti sumber suara Yang malam itu didengarnya Tapi sayangnya setelah sampai di pusat keramaian Bukannya melihat keramaian malam itu Kasman tidak melihat apapun selain hanya lebatnya hutan Keadaan hutan benar-benar tetap gelap Namun suara keramaian tersebut terdengar sangat jelas Tepat di samping kanan dan kiri tubuh Kasman Mengetahui semua itu Kasman pun mengucapkan salam Karena sepertinya dia tahu Jika waktu itu dia sedang berada di tengah-tengah banyaknya makhluk tidak kasat mata Assalamualaikum Dan anehnya setelah salam diucapkan suara kerumunan yang sebelumnya terdengar Malam itu tiba-tiba menghilang Akan tetapi tidak hanya menghilang Suara kerumunan tersebut seketika berubah menjadi suara auman Seperti suara auman macan Disitu Kasman pun semakin memantapkan hatinya Dengan terus mengucapkan salam berulang-ulang Assalamualaikum 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 Ucap Kasman dengan terus mengarahkan senternya ke kiri dan ke kanan Hingga akhirnya karena Kasman menganggap jika kehadirannya tidak diinginkan Dia pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan yang saat itu bisa dikatakan sudah tidak ada tujuan Namun disitu Ketika Kasman sedang berjalan pelan Tiba-tiba senter Kasman mengarah ke arah sosok laki-laki tua yang terlihat sedang berdiri di kejauhan Sosok laki-laki tua tersebut terlihat membungkuk dengan tatapan matanya yang menatap tajam ke arah Kasman Mengetahui hal itu tubuh Kasman pun bergetar Matanya terbelalak Dengan jantungnya yang seketika dengan cepat berdetak Dan tidak hanya itu Dada Kasman pun terasa sesak Dengan kepalanya yang terasa pusing Seperti sedang ditekan oleh seseorang Waktu itu dari kejauhan sosok laki-laki tua tersebut berteriak ke arah Kasman Sembari memberi tanda jika Kasman harus segera meninggalkan tempat tersebut Pulanglah jangan mentang-mentang bisa Teriak laki-laki tua tersebut Dan naasnya belum selesai Kasman melihat sosok laki-laki tua tersebut Tidak jauh dari Kasman berdiri Ternyata ada sosok kendruwo besar yang sedang berdiri Sosok kendruwo tersebut terlihat diam dengan air liurnya Yang terus menetes tidak berhenti Disitu rasanya Kasman sudah sampai pada batas keberaniannya Dia sekuat tenaga berlari dengan sesekali melihat ke belakang Untuk memastikan bahwa dirinya tidak diikuti oleh sosok kendruwo Yang sebelumnya terlihat berdiri tersebut Tapi sayangnya perasaan seperti itu rasanya sudah terlambat untuk disesali Kasman bisa dikatakan sudah masuk ke dalam wilayah mereka Dengan sedikit kemungkinan dia bisa selamat dan bisa kembali keluar seperti sedia kalah Singkat cerita setelah lama berlari menjauh Pandangan Kasman tiba-tiba mengarah ke salah satu lubang besar Yang jika dilihat dengan lebih teliti lagi Lubang besar tersebut sepertinya adalah sebuah gua Dan tanpa pikir panjang Akhirnya Kasman pun masuk dan duduk di dalam gua tersebut Sembari nafasnya yang ngos-ngosan karena kelelahan Ya sudahlah aku istirahat saja disini Besok mending aku pulang saja Aku sudah tidak kuat jika harus terus disini Benar kata orang Ternyata aku ini masih tidak ada apa-apanya Gumam Kasman pelan dengan mulai mengeluarkan alas yang sudah dibawanya dari rumah Tapi anehnya belum selesai Kasman menata alasnya Tiba-tiba Kasman dikejutkan dengan beberapa sosok anak kecil Yang terlihat sangat tidak lazim bentuk tubuhnya Ada yang kepalanya hanya sebagian saja Ada yang memiliki mata sangat besar seperti mata kuda Hingga ada anak kecil yang memiliki bulu tebal layaknya gorilla Mengetahui semua itu Kasman pun seketika memenjamkan matanya Dengan terus mengucapkan doa yang dia bisa Tapi sayangnya bukannya pergi Beberapa sosok anak kecil tersebut malah terlihat diam Dan seperti sedang memperhatikan Kasman Yang waktu itu sudah benar-benar merasa ketakutan Hingga akhirnya Kasman pun pingsan karena sepertinya Dia tidak kuat lagi menahan rasa takut Yang saat itu dengan susah payah terus dia tahan Dan puncaknya malam itu akhirnya berlalu begitu saja Kesokan harinya Kasman terbangun dengan keadaan yang cukup mengkhawatirkan Tubuhnya demam meriang dengan kaki kirinya yang tiba-tiba membengkak Seperti orang yang habis tertimpa sebuah benda besar Padahal nyatanya semalam Kasman tidak merasa tertimpa benda apapun Mengetahui hal itu Kasman pun kebingungan dengan perasaan Yang sudah campur aduk tidak karuan Loh kakiku kok jadi bengkak besar seperti ini sih? Dan singkat cerita dengan menahan semua itu Kasman pun mulai diam merenung Dengan mulutnya yang mulai mengunyah roti dan mie instan Yang memang dimakannya dalam keadaan mentah Beberapa sumber mengatakan jika saat itu Kasman sedang dalam keadaan berpuasa pati geni Setelah sarapan Kasman pun memutuskan untuk berjalan mencari jalan utama hutan Dan berencana kembali pulang Karena keadaan fisiknya yang bisa dibilang sudah tidak memungkinkan Pagi itu dengan pincang Kasman berjalan menyusuri jalan setapak Dengan hanya berpekal ingatan Tapi anehnya sudah berjalan hampir seharian Kasman tetap saja berputar-putar di area hutan Dengan tidak sekalipun menemukan jalan besar Jalan utama yang sebelumnya dilaluinya bersama Ojek Sardi Waktu itu benar-benar tidak ketemu lagi Dengan hanya ada tumbuhan yang tumbuh tidak beraturan yang ada di depan Kasman Mengetahui semua itu Kasman pun tetap berjalan dengan besar harapan Jika akhirnya dia bisa menemukan jalan untuk kembali pulang Dengan kondisi kaki Kasman yang sudah bincang Tentu saja semakin membuat perjalanan hutan waktu itu sudah sangat berat Dan sangat memprihatinkan Hingga akhirnya tepat pukul setengah lima sore Kasman pun kembali duduk karena sepertinya Dia sudah kelelahan karena seharian telah berjalan bincang Bahkan tidak jarang juga Kasman berteriak-teriak meminta pertolongan Dengan besar harapan ada seseorang yang datang Namun sayangnya semua pun tahu Jika hal itu sepertinya sudah tidak berguna lagi jika terus dilakukan Dan dengan sisa tenaga yang dimilikinya Kasman pun melanjutkan langkah kakinya Yang semakin lama sudah semakin pelan saja Disitulah sekitar pukul enam sore Atau waktu marib tiba Kasman tiba-tiba melihat laki-laki tua yang sebelumnya Sudah pernah dilihatnya Sosok laki-laki tua tersebut terlihat berpakaian sama seperti sebelumnya Dengan kini dia berdiri tidak jauh dari tempat Kasman berdiri Mengetahui semua itu Kasman pun merinti meminta pertolongan Dengan sedikit mempercepat langkah kakinya Agar segera sampai semakin dekat dengan sosok laki-laki tua tersebut Mbak tolong Mbak tolong Dan bukannya diperhatikan Kasman malah ditinggal pergi oleh sosok laki-laki tua tersebut Tidak putus asa Kasman pun berjalan cepat mengikuti kemana sosok laki-laki tua tersebut berlari Dan puncaknya ternyata sosok laki-laki tua tersebut Terlihat masuk ke dalam sebuah bangunan Yang berdiri besar di tengah-tengah alas burwa ini Bangunan tersebut jika dilihat dengan lebih teliti lagi Seperti sebuah bangunan candi besar yang terlihat terpengkalai Banyak rumput dan tanaman yang sudah memenuhi di setiap sudut bangunan candi tersebut Beberapa narasumber mengatakan jika bangunan yang dilihat Kasman di alas burwa tersebut Sangatlah besar seperti candi burwudur Dan ada juga yang bilang jika bangunannya tidak terlalu besar Namun banyak seperti halnya perkampungan Dan tidak hanya itu Di sekitar bangunan candi tersebut Kasman melihat ada banyak sekali makhluk halus Yang sepertinya mereka adalah penunggu alas burwa ini Semua makhluk halus tersebut benar-benar memiliki tubuh tidak lazim Dengan raut wajah yang sangat menyeramkan Sosok laki-laki tua Laki-laki muda Perempuan tua Anak kecil Manusia berkepala hewan Jelmaan harimau besar Jelmaan gagak hitam Hingga gendruwo bertubu tinggi Waktu itu benar-benar dilihat oleh Kasman Dengan mata kepalanya sendiri Melihat semua itu langkah kaki Kasman pun seketika berhenti Tubuhnya bergetar hebat Dengan jantungnya yang juga seketika berdetak kencang tidak berhenti Dan tidak hanya itu Mulut Kasman juga seketika diam Dengan langkah kakinya yang perlahan bergeser ke arah balik semak-semak Agar Kasman bisa melihat semua itu sedikit lebih lama Waduh Aku tidak berani melangkah lebih dekat ya kayaknya Resikonya terlalu besar Sepertinya aku memang masih tidak kuat Jika membawa salah satu mahluk halus tersebut pulang Untuk kujadikan perewangan Ucap Kasman dalam hatinya Karena sejujurnya Tujuan Kasman datang ke alas burwa waktu itu Memang sedang mencari perewangan Tapi anehnya belum lama Kasman memperhatikan itu semua Entah dari mana datangnya Tiba-tiba Tubuh Kasman didekap dari belakang oleh sosok gendruwo Yang sepertinya sudah ditemui Kasman sebelumnya Gendruwo tersebut terlihat mendekat tubuh Kasman dari belakang Dengan lidahnya yang menjilati seluruh tubuh Kasman Dengan sesekali berteriak mengeram Merasakan semua itu Tentu saja Kasman sudah sampai pada puncak ketakutannya Tubuhnya lemas Nafasnya sesak dengan mata yang sudah tidak berani lagi Jika harus dia buka Tapi untungnya Tuhan bergendak lain Waktu itu tiba-tiba Kasman merasakan ada tarikan dari seseorang Yang setelah Kasman membuka mata Ternyata Kasman ditarik oleh sosok perempuan tua yang terlihat tidak berpusana Sosok perempuan tua tersebut sekuat tenaga menarik tubuh Kasman dari pelukan gendruwo Yang waktu itu terus menjilati tubuh Kasman Dan puncaknya setelah berhasil melepaskan diri Kasman pun seketika digendong oleh sosok perempuan tua tersebut Karena sepertinya perempuan tua tersebut tahu Jika kaki Kasman sedang membengkak di bagian kiri Dan disitulah Akhirnya Kasman dibawa pergi oleh sosok perempuan tua tersebut Sudah kan? Sudah tahu? Sekarang ayo kembali Kamu masih tidak kuat Jangan dilanjutkan daripada beberapa Ucap perempuan tua tersebut dengan langkah larinya Benar-benar terasa sangat cepat Jenengan siapa? Kok kamu tahu tujuanku datang kemari? Tanya Kasman dengan mulai menanyakan siapa sosok perempuan tua tersebut Karena Kasman merasa Sepertinya sosok perempuan tua tersebut mengetahui Maksud dan tujuan Kasman datang kemari Kamu ingin mencoba ilmu kan? Kamu ingin tahu alas puro seperti apa kan? Kamu berharap Dapat perewangan dari alas puro kan? Nah, sudah lah Semua itu berat Belum sampai ilmu munak Kamu bisa melihat bangunan tadi saja sudah untung Sudah, gak usah ngarep aneh-aneh Sekarang Kalau yang maha kuasa meridoi Kamu ya bisa keluar Kalau gak diridoi Kamu tetap disini Aku tidak bisa membantu Aku cuma menunjukkan jalannya saja Ucap perempuan tua tersebut jelas Sembari tidak sekalipun menolehkan wajahnya Karena Kasman Dan singkat cerita Akhirnya Kasman pun sampai di sebuah goa lain Yang berukuran lebih besar dari goa yang sebelumnya Ditempati oleh Kasman Di goa tersebut Kasman diletakkan dan seketika Ditinggalkan oleh sosok perempuan tua tersebut Sembari dia berpesan kepada Kasman Agar dirinya terus berdoa Supaya bisa kembali pulang Sudah Berdoa saja Mudah-mudahan Kamu dapat jalan pulang Ucap perempuan tua tersebut Sembari berjalan cepat Meninggalkan Kasman Dan belum sampai Kasman menjawab Dan berterima kasih kepada sosok perempuan tua tersebut Sosok perempuan tua tersebut Sudah pergi Dan menghilang begitu saja Di celah-celah padatnya tumbuhan Yang tumbuh tidak beraturan Disitu di dalam goa Akhirnya Kasman pun mulai berdoa Dan terus berharap Jika Kasman bisa mendapatkan jalan keluar Dan puncaknya Kasman pun memejamkan mata Di dalam goa tersebut Karena sepertinya tenaganya sudah habis Karena kelelahan Kesokan harinya Kasman kembali berjalan Untuk mencari jalan pulang Pagi itu Berbekal ingatan ditambah dengan melihat arah matahari datang Kasman pun berjalan ke salah satu arah Yang diakini Sebagai arah barat Disitu tentu saja Kasman tidak berhenti berdoa Dan bersikir Agar Kasman bisa mendapatkan pertolongan Hingga akhirnya setelah berjalan sekitar tujuh jam Perasaan Kasman seketika lega Karena saat itu Dari kejauhan Kasman melihat adanya bangunan pura Ditambah dengan suara obrolan banyak orang Singkat cerita setelah mengikuti sumber suara tersebut Kasman pun sampai di area pura Yang memang terletak di kawasan alas purwa tersebut Disitu Kasman seketika duduk lemas dengan perasaannya yang cukup lega Dan sangat bersyukur Dan tidak butuh waktu lama Akhirnya Kasman pun dihampiri oleh beberapa orang yang ada di area pura tersebut Karena sepertinya Semua orang yang ada di kawasan pura merasa aneh Dengan datangnya Kasman dari arah dalam hutan tersebut Dan tentu saja tanpa menceritakan kejadian sesungguhnya Kasman waktu itu hanya diam sambil mengatakan kepada orang-orang Jika dia sebelumnya tersesat dalam perjalanan Beberapa jam kemudian Kasman tiba-tiba melihat datangnya Ojek Sardi yang disitu Ojek Sardi terlihat terkejut dengan keadaan Kasman Ya Allah akhirnya ketemu sudah Alhamdulillah Ucap Ojek Sardi dengan langkah kakinya yang mendekati tubuh Kasman Mendengar hal itu Kasman hanya diam sambil tersenyum menandakan Jika waktu itu Kasman dalam keadaan baik-baik saja Kamu dari mana saja? Sudah tujuh hari ini aku warah wiri di area hutan ini untuk mencarimu Hah? Tujuh hari? Ucap Kasman kaget Karena dia pun tahu Di dalam hutan sebelumnya tidak ada tujuh hari Melainkan hanya dua hari saja Singkat cerita karena Kasman tidak mau memikirkan semua itu lebih jauh lagi Akhirnya siang itu Kasman pun diantar kembali Ojek Sardi Untuk keluar dari Alaspurwo dan menuju kembali ke arah terminal Sesampainya di terminal Kasman pun segera pulang kembali ke kampung halamanya Dengan membawa sebuah pengalaman yang mungkin tidak akan pernah dia lupakan selama hidupnya Hingga akhirnya sampainya Kasman di kampung halamanya Banyak orang yang mengaku pangling dengan Kasman Karena asal kalian tahu Tubuh Kasman waktu itu sangat kurus kering Dengan matanya yang juga terlihat mengkerut ke belakang Dan tidak hanya itu Kondisi jalan Kasman yang terlihat pincang dengan tatapan matanya yang juga terlihat kosong Membuat warga kampung beranggapan Jika Kasman sedang tidak baik-baik saja Dan ternyata dugaan warga kampung pun memang benar adanya Beberapa hari setelah itu bukannya membaik Kasman malah terlihat semakin aneh saja Setiap harinya Kasman selalu berjalan mengelilingi kampung Dengan pakaian yang terlihat compang-camping tidak karuan Dan tidak hanya itu Setiap ada yang bertanya kepada Kasman apa yang sedang dia lakukan Kasman selalu mengatakan jika dia sedang bersama seseorang yang tidak bisa dilihat oleh orang sembarangan Menurut kesaksian warga Kasman saat itu berubah menjadi orang yang kurang waras Tapi anehnya ketika diajak untuk berbicara Dia selalu nyambung dan bahkan pengetahuannya seputar alam gaib dan ilmu kejawen Benar-benar meningkat drastis Membuat warga kampung percaya Jika Kasman saat itu benar-benar sedang diikuti oleh makhluk tidak kesat mata Kesaksian tersebut dikuatkan dengan banyaknya pengakuan warga yang pernah melihat sosok perempuan tua Yang terlihat berjalan bersama Kasman Dan tidak hanya itu Setiap malam tetangga kanan kiri Kasman juga sering sekali mengaku Mendengar suara kereta kuda yang terdengar berhenti di depan rumah Kasman Namun ketika diintip dari dalam rumah warga Para warga tidak pernah melihat satupun kereta kuda Yang ada hanya suara gemerencing lonceng Dengan dilengkapi suara tapak kaki kuda Yang terdengar terus berbunyi tidak ada sumbernya Hingga akhirnya beberapa bulan setelah itu Kasman pun dinyatakan hilang dari area kampung tersebut Menurut pengakuan salah satu warga Di malam sebelum Kasman menghilang Dari arah rumah Kasman Warga tersebut mendengar suara keramaian seperti orang yang sedang melakukan hajatan Dan tidak hanya itu Warga tersebut juga sempat melihat memang ada beberapa orang asing Yang terlihat berada di dalam rumah Kasman Namun anehnya Beberapa orang asing tersebut terlihat sangat tua Dengan tidak ada satupun yang terlihat mengenakan busana Selanjutnya Kasman pun sudah tidak lagi terlihat warah wiri di area kampungnya lagi Waktu itu ada yang bilang jika Kasman sedang berjalan menjadi musafir Ada juga yang bilang jika Kasman kembali ke alas Purwo Dengan tujuan yang masih belum jelas Tapi sayangnya hingga saat ini kemana perginya Kasman Tidak ada satupun yang mengetahui Cerita tentang perjalanan Kasman ke alas Purwo Sebenarnya sudah menjadi rahasia umum di daerah tersebut Meski saat ini Kasman sepertinya sudah dinyatakan meninggal dunia oleh saudaranya Tapi semua warga sepakat Jika cerita tentang perjalanan Kasman ke alas Purwo dahulu Memang sempat menghebohkan masyarakat Terlepas dari itu semua Alas Purwo adalah sebuah hutan yang sangat kaya Dengan flora dan faunanya yang cukup beraneka ragam Banyaknya tempat wisata spiritual dan tempat wisata untuk keluarga Sudah menjadi tanda jika alas Purwo sangat wajib masuk ke dalam daftar kunjungan kalian Ketika hari libur telah tiba Berberilah kusopan dan menghargai adat dan tradisi setempat Rasanya menjadi syarat mutlak yang harus kalian jalankan di tempat tersebut Agar kalian dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan Oke teman-teman sekian untuk kisah kali ini Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar Dan semoga apa yang sudah saya bagikan dalam kisah ini Dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua Dan buat teman-teman yang baru bergabung Jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini Dan akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!